Ya, para ditres narkoba Polda Jambi menggelar razia narkoba ke sejumlah rumah kos. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan lima orang penghuni kos yang disinyalir pengguna narkoba. Petugas gabungan ditres narkoba Polda Jambi menggelar operasi antik Siginjai 2020. Dalam razia tersebut, petugas melakukan pemeriksaan di setiap kamar kos yang berlokasi di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Diketahui kos tersebut dihuni oleh seorang yang terindikasi positif menggunakan narkoba yang memanfaatkan kamar kos. Selain itu, petugas juga melakukan tes urin ke seluruh penghuni kamar kos. Setelah mengetahui hasilnya, sedikitnya lima orang penghuni kamar kos positif menggunakan narkoba. Lima pecandu atau pengguna dengan urin positif yang metanambetamin mencegah kemudian kita adakan penindakan harapannya agar peredaran gelap narkotika di Kota Jambi dapat kita minimalisir sekecil mungkin. Kelima orang penghuni kamar kos langsung digelandang ke Mapolna Jambi untuk menjalani pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan upaya untuk rehabilitasi. Rahasia ini pun akan rutin dilakukan dengan sasaran lokasi yang dianggap rawan untuk menggunakan narkoba. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, INews melaporkan.